Pemirsa kebijakan yang akan dilaksanakan Menteri Pendidikan Baru di era Presiden Prabowo Subianto seperti implementasi kurikulum baru diharapkan tidak semakin menyulitkan pelaksanaan program pendidikan di Provinsi Papua Barat. Menanggapi berbagai pandangan masyarakat yang mengatakan ganti Menteri Pendidikan selalu akan ganti kebijakan termasuk kurikulum. Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat mengatakan kondisi tersebut hampir selalu terjadi sehingga tidaklah mengharangkan. Namun secara pribadi dirinya mengatakan khusus mengenai implementasi kurikulum Merdeka Belajar diharapkan kebijakan tersebut ditinjau kembali karena sesungguhnya tidak lapas jika diimplementasikan di Papua Barat. Karena konteks kurikulum Merdeka Belajar adalah memberikan kemerdekaan kepada para siswa untuk mengikuti pelajaran sesuai potensi diri yang dimiliki. Hal tersebut tidak cocok jika diterapkan di Papua Barat mengingat fasilitas pendidikan, jumlah tenaga pengajar, dan kondisi geografis yang tidak mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Sehingga mantan guru ini mengatakan sebaiknya kurikulum Merdeka Belajar dikembalikan ke kurikulum terdahulu yaitu kurikulum K315 yang dirasakan lebih cocok jika diimplementasikan di Papua Barat. Walau demikian selaku bawahan sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan di daerah, Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat ini menyatakan apapun kebijakan yang akan diambil oleh Menteri Pendidikan yang baru, pihaknya tetap dan wajib mendukung karena merupakan kebijakan nasional. Saya agak pesimis kurikulum Merdeka itu dilaksanakan di Papua Barat. Kenapa? Karena konteks daripada kurikulum itu memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk ikuti pelajaran sesuai potensi diri yang dimiliki. Kenapa? Kondisi geografis kita di Papua Barat, kondisi masyarakatnya di Papua Barat. Jadi, cobalah kalau kita melihat penerapan kurikulum misalnya di daerah-daerah terpencil yang diberikan kebebasan kepada anak, sudah bermasalah gurunya, jarang ada di tempat, dikasih lagi. Kurikulum Merdeka sudah, semakin Merdeka sudah. Jadi saya lebih cenderung kurikulum K315. Kembali ke kurikulum yang lalu ya Pak? Kurikulum K315. Nah, jadi kurikulum K315 kalau saya melihat itu jauh lebih efektif ketimbang kurikulum Merdeka. Dan guru ini saya melihat juga banyak guru yang merasa kurang pas dengan kurikulum Merdeka. Tapi itulah program pemerintah yang harus kita dukung dan harus kita jalankan. Jika nanti ada perubahan, tentunya kami selaku bawaan sebagai penyelenggara, sebagai perpanjangan tangan, ya kita ikuti. Karena itu sudah menjadi satu komitmen memberikan dukungan dalam pelaksanaan program-program pemerintah, baik dari pusat sampai ke daerah, kita harus amankan. Sementara itu terkait kebijakan pelimpahan urusan SMA dan SMK ke Kabupaten, Abdul Fattah mengatakan sesuai kebijakan pusat, pihaknya tetap mengikuti dan menjalankan kebijakan tersebut. Namun jika ada kebijakan baru, yaitu dikembalikannya urusan SMA dan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi seperti sebelumnya, pihaknya dengan senang hati akan menerima pelimpahan kembali tugas tersebut. Ya, ini juga jadi polemik ini. Di satu sisi, aturan ini dibuat ini kan punya alasan yang jelas. Salah satu alasan jelas kenapa kewenangan SLTIA itu dikembalikan ke Kabupaten. Karena pertimbangan supaya jika ada urusan-urusan, ke Dinas itu kan tidak perlu lagi pergi jauh-jauh. Tetapi jika mereka mau kembali juga, itu kan haknya mereka. Mungkin merasakan lebih nyaman kalau ada di provinsi, karena selama ini SLTIA, baik SMK maupun SMA itu mungkin merasa nyaman. Mereka menyangkut masalah hak-hak mereka. Merasa bahwa tepat tanggal satu semua hak mereka sudah mereka terima. Baik itu hari minggu, tanggal satu itu mereka sudah. Kami di provinsi ini kan tidak pernah kita dengar tertunda gaji sampai di atas tanggal tiga. Hari Armstrong, Pyromanokwari, CWM Channel